Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 10 November 2023 Kita bersyukur apapun keadaan kita saat ini Kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan Memulai Renungan kita hari ini Mari kita satu dalam doa kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga Allah yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur ya Bapak Untuk nafas kehidupan Kasih kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami Bahkan waktu yang indah pada hari ini Tuhan Kami rindu untuk datang dibaharui dan diperlengkapi melalui persekutuan pada pagi hari yang indah ini Tuhan Tuhan kiranya Engkau boleh melayakan kami Untuk datang menghadap hadiratmu yang kudus Kami menyadari bahwa kami ini adalah orang yang berdosa Biarlah Tuhan yang akan menyuci dan menguduskan kami Tuhan kami telah siap membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Besabdala ya Tuhan karena kami telah siap membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Di dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Amin Pembacaan kita terambil dari Masmur pasal 78 Ayat yang ke-12 sampai 16 Berbunyi demikian Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban Di tanah Mesir di Padang Soan Di belahnya laut Diseberangkannya mereka Didirikannya air sebagai bendungan Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang Dan semalam suntuk dengan terang api Di belahnya gunung batu di Padang Gurun Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu Dan dibuatnya air turun seperti sungai Amin Tema rendungan kita hari ini yaitu Allah membuat tanda keajaiban Atau Lan bahasa toraya Puang umpogau Tanda kale kalian Puang umpogau Tanda kale kalian Ada pepatah mengatakan Gajah mati meninggalkan gadik Manusia mati meninggalkan nama Seiring waktu di masa depan Kita akan menjadi leluhur bagi keturunan kita Setiap saman menyimpan cerita dan kisah berharga Yang akan diteruskan ke masa depan Sebagai calon nenek moyang Sudah adakah warisan cerita perbuatan ajaib Allah Dalam kisah kehidupan kita? Kisah-kisah masa lalu Adalah kasana yang kaya Dan di tengahnya Pemasmur menceritakan kehidupan Moyang bangsa Israel Yang penuh dengan keajaiban Saat merenungkan ayat-ayat ini Kita dibawa pada perjalanan bangsa Israel Di kurun yang kering dan tandus Mereka berjalan dalam keheningan Di bawah naungan Tuhan Yang penuh belas kasihan Sebagai umat modern Kita sering terjebak Dalam hirup-pikuk kehidupan Yang serba cepat Dan kebisingan yang tidak bisa dihindari Namun nyanyian asaf ini Hendak mengajarkan kita Untuk memperlambat langkah Untuk mencoba memperhatikan Setiap momen dalam kehidupan Berhenti sejenak Karena di tengah keheningan Tersembunyi Keajaiban-keajaiban Yang nyata Sama seperti Saat Allah Membelah batu Dan memancarkan air Yang melimpah Di tengah gurun Dia juga lah Yang melakukan mujisat Dalam hidup kita Namun Kadang-kadang Kita begitu sibuk Sehingga kita lupa Dan sulit Melihat Tanda-tanda Keajaibannya Dalam ketenangan hati Kita akan menemukan Betapa besarnya Kuasa Tuhan Yang bekerja Di tengah-tengah Kesenyian kita Meskipun kita berjalan Dalam keheningan Tuhan selalu hadir Dan siap memenuhi Kebutuhan kita Dia berkuasa Mengubah situasi yang sulit Menjadi berkat yang luar biasa Melalui mujisatnya Amin Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Ya Allah Bapak kami Dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur Tuhan Untuk firman kebenaranmu Yang boleh kami Baca dan renungkan Pada pagi hari yang indah ini Tuhan Terima kasih Kami senantiasa diingatkan Untuk boleh merenungkan Akan perbuatan Perbuatan ajaib Tuhan Yang Tuhan sudah nyatakan Bagi setiap kami Dan terima kasih Tuhan Engkau boleh selalu hadir Di dalam kehidupan kami Engkau tahu Tuhan Apapun yang menjadi Kondisi kami saat ini Dalam setiap pengharapan kami Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Bahwa Engkau selalu hadir Nyatakan kuasa Bahkan memenuhi Setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus Mengawali setiap aktivitas kami hari ini Kami mau serahkan Kedalam tangan pengasihan Tuhan yang menjadi andalan kami Biarlah Tuhan pula yang akan menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami hari ini Dalam setiap aktivitas kami Dalam pekerjaan kami Dalam pendidikan kami Bahkan dalam keseharian kami Tuhan Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Kami mau berdoa Buat jemaatmu Tuhan Yang saat ini terbaring dalam kelemahan tubuh Tuhan Biarlah Tuhan datang Menjama bagian tubuh yang sakit Kami percaya Tuhan Bahwa Tuhan yang akan menyatakan kuasamu Bagi Jemaat kami Yang sementara sakit Baik yang dirawat di rumah sakit Maupun yang dirawat di rumah Kami percaya Bahwa Tuhan Yang akan menyatakan kuasamu Ya Tuhan Kami mau berdoa Apapun yang menjadi Pergemulan setiap jemaatmu Tuhan Biarlah Tuhan Yang akan boleh menjawab Sesuai waktu dan cara Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Ajarlah kami Boleh menjadi berkat Buat orang sekitar kami Agar kami boleh bersama-sama Memuji Memuliakan Tuhan Terima kasih Bapak Ini doa kami Seruan kami Kami bawa Di dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan jurus selamat Kamu yang hidup Amin Demikianlah ranungan Hari yang Toraya kita hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.